Anda kembali di saksi kunci saudara bentrok kelompok mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Inten di Lampung Senin lalu terungkap. Peristiwa ini dilatar belakangi masalah cecok antara korban dengan salah satu mahasiswa. Bentrokan mahasiswa di areal kantin ini viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu di Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung ini dilatar belakangi masalah sepele. Hanya karena terlibat adun mulut antara Ibn Rahul dan seorang mahasiswa, tiba-tiba Ibn didatangi puluhan mahasiswa lain dan langsung dikeroyok. Gimana bang, mau lanjut apa mau damai? Tidak, mau lanjut, tiba-tiba ya. Nah, terus itu dateng ke temen gue yang dikatakan. Nanya, lo semester berapa itu ya? Semester 9 tadi ya, sambil di akhir lawan gitu bang. Nah, terus itu saya langsung saya ini duluan dia. Terus itu saya gebuk duluan dia. Nah, udah dia gebuk, dia pergi katanya. Kita orang minum, udah itu. Saya kan enggak tahu dia bawa temen apa enggak. Dia bawa temen enggak taunya lebih dari 40. Sejumlah luka diderita oleh Ibn, salah satunya di bagian kepala. Sementara ibu korban menyesali tindakan kekerasan yang dialami sang anak. Buat tidak sudi, anak kami diperbandingkan, diadakan, penyiksaan. Seolah-olah anak saya itu kan maling. Padahal mahasiswa, sama mahasiswa. Maunya anak pelajar itu ngasih contoh yang bagus. Jangan manggai kerasan. Pihak keluarga korban meminta agar pihak kampus dapat menyelesaikan permasalahan ini. Sementara pihak kampus berencana akan memediasi kedua belah pihak yang bertikai saat korban telah dinyatakan sembuh. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.